Halo teman-teman balik lagi di channel Arief King Hari ini gue pengen nanya satu hal ke kalian Kira-kira waktu kita beli oleh samping murah Itu poin penting yang kita cari apa? Menurut kalian nih? Apa? Nah itu jadi PR buat kalian semua Nah kalau buat gue pribadi Ketika gue beli oleh samping murah Anggap aja 20 ribuan nih Poin yang paling gue cari Yang pertama adalah harganya Yang kedua yang penting Mesin gue gak ngegym itu aja cukup Kalau gue ya itu aja cukup Kalaupun kita dapet tarikan yang enteng Mesinnya enak ya kan Nah itu adalah bonus yang besar Menurut gue pribadi ya Karena balik lagi men ini 20 ribuan doang 20 ribu gitu loh ya kan Jangan ngarep ini asapnya tipis Terus keraknya bersih Bisa buat balapan Bisa buat road race Bisa buat drag Wah jangan Karena ini Hanya 20 ribuan ya kan 20 ribuan Nah kali ini Kali ini gue Punya Rekomendasi oleh samping murah selanjutnya Harganya sih Ya 20 ribuan lah Dia masuk kelas 20 ribuan Dan ini menurut gue Enak banget Ini ada Sisi baiknya Ada sisi buruknya Ya namanya murah ya Oke teman teman ini dia Olinya Namanya adalah GGI Top Speed 2T Olinya asal Jerman Ini adalah original produk Gue beli di Tokopedia Harganya 17 ribu Isinya 0,7 liter Sertifikasinya AP ITB Atau JASO FB Materialnya mineral oil Viscosity 40 derajatnya Ada di angka 54,12 poin Viscosity 100 derajatnya Ada di angka 9,21 poin Ini menurut gue Viscosity di angka 100nya ini Lumayan bagus ya Ini di atas shell Tapi masih di bawah Mesran Menurut gue Untuk harga 17 ribu Ini udah Joss gandos Cuma ini dia nih Flash pointnya Cuma ada di angka 85 derajat Sayang banget gitu loh Tapi ya Mau gimana lagi nih Olin murah men Jangan ngarep tinggi-tinggi ya kan Warnanya merah pekat Mirip kayak Sirop marjan lah Aromanya Ada Tapi gak disebutin Wanginya apa Dan gue juga Gak kenal Yang penting Pas ngebul-ngebulnya itu Kita gak Bau sangit lah Itu doang Kalau dilihat-lihat speknya Olin ini Tarikannya enak Tapi bukan untuk Kebut terus-terusan Ini didesain Untuk yang suka Main di RPM Tengah ke bawah Tapi sesekali Mesin diajak Teriak di RPM tinggi Ya mirip-mirip Kayak gayanya orang touring lah Ini adalah Contoh asap Ketika mesin masih dingin Kelihatan disitu Lumayan tebel ya Gak Gak setebel Mesran OB sih Tapi ya lumayan lah Dan ini adalah Angka kebisingan Pada saat mesin Masih dingin Kira-kira Angkanya ada Di angka 74 Dan 75 decibel Menurut gue Angka 75 decibel Itu lumayan berisik ya Tapi mungkin ini Karena Olinya belum Bersirkulasi Dengan baik Mungkin nanti Kalau mesinnya Udah agak panas Bisa lebih Mendingan Kayaknya Kayaknya Dan ini adalah Sample asap Ketika mesin Udah panas Kelihatan disitu Asapnya Mendingan ya Gak setebel Pada saat mesin Masih dingin Mungkin karena Mesin ini udah panas Jadi pembakarannya Maksimal Dan ini adalah Sample suara Pada saat mesin Udah panas Dari angkanya Ada di angka 73 dan 74 decibel Jadi ketika Mesin udah panas Malah Mesin terasa Suaranya tuh Lebih halus Lebih bersih Daripada saat Mesin masih dingin Sekarang kita masuk Ketap akhir Yaitu Test running Untuk mendapatkan Kemampuan asli Dari Oli ini Gue mengambil Penilaian setelah Pemakaian lebih dari 100 km Atau pemakaian Setelah 2 hari Rute yang gue tempuh Jaraknya kurang lebih 20-25 km Dengan catatan waktu Sekitar 25-45 menit Seperti biasa Untuk pengetesan Gue pake 3 skenario Yang umum dilakukan Yang pertama Jarak jauh pelan Yang kedua Jarak jauh macet Yang ketiga Jarak jauh kenceng Untuk skenario pertama ini Gue cuma punya Beberapa catatan ringan Aja buat Oli ini Yang pertama Biar ada pertarikan Yang enak Oli ini butuh waktu Sekitar 5-10 menit Jalan kurang lebih Terus Asapnya juga Tebel banget men Memang sih Kalo mesin udah panas Asapnya juga Rada mendingan Tapi tetep aja Gak enak sama yang lain Kalo pas lampu merah Tapi itu gak masalah Buat gue Karena nilai utama Dari Oli ini Adalah Harganya yang murah Bisa dapet Performa yang enak Aja Udah lebih dari cukup Sisanya Oli ini dapet Penilaian yang bagus Dari gue Terutama untuk tarikannya Setelah mesin Dapet panas yang cukup Oli ini bener-bener responsif Buat slip-slip juga enak Dan lumayan konsisten Gue pernah ajak Oli ini jalan Kurang lebih 3 jam Dan gak ada kendala Ngempos sama sekali Kalo untuk skenario kedua ini Lumayan sering gue pake ya Nganterin istri ke pasar Jalan-jalan sambil Nyari jajanan di pasar Pokoknya lumayan sering Macet-macetan di pasar dah Dan hasilnya lumayan Bikin gue terkejut ya Tarikannya masih responsif Dan lumayan konsisten Sampai 30 menitan gue jalan Gak ada kendala Gak ada tanda-tanda overheat Gak ada tanda-tanda gempos Tarikannya juga stabil Tapi balik lagi men Namanya macet Terus motor kita ngebul sendirian Di tengah-tengah kerumunan Jadi gak enak aja Sama yang lain Untungnya Oli ini Rada wangi Di skenario terakhir ini Oli samping ini Baru nunjukin Semua kelebihan Dan kekurangannya Gue akuin Untuk Oli samping Dengan harga segini Oli ini udah jauh Melampaui ekspektasi gue Untuk riding style touring Agak ugal-ugalan Oli ini sangat responsif Di kelasnya Di track yang biasa Gue lewatin aja Gue bisa dapet top speed 103 km per jam Buat gue ini Sangat jos Gandos Terancu Dan ini kayaknya Masih bisa lebih Karena tracknya gak rata Jadi gue terpaksa Harus turunin gasnya Biar aman ya kan Nah Untuk kelemahannya Juga jadi keliatan banget Poli ini Poli ini ternyata Gak mau digeber Secara terus-terusan Dan kalau dipaksa terus Suara mesin jadi berisik Dan bergetar banget Di daerah kaki Dan juga sulit Dapet top speed Kalau mesinnya terlalu panas Jadi mesti nurunin gas dulu Sampai panasnya kira-kira stabil Baru digas lagi Kesimpulannya Selama pengetesan Oli samping GGI ini Terbilang irit Walaupun dia cuma Dapet 700 mili Tapi ini lumayan kental Jadi gak begitu borot Dan kayak Yang gue bilang di awal tadi Oli murah Jangan cari Yang asepnya dikit Dan kerapnya tipis Oli murah itu Ya yang penting Mesin gak ngejim aja Udah cukup Dan dapet tarikan enteng aja Udah bonus yang besar Menurut gue Dengan harga 17 ribu doang Poli ini terlalu Overpower di kelasnya Dan ini sangat Recommended sekali Di kelas 20 ribuan Gue bisa kasih nilai 9,5 ke Oli ini Ingat Untuk kelas 20 ribu Ke bawah ya Mungkin besok-besok Gue bakal tambahin Kelas reviewnya Biar makin jelas Penilaiannya Dan nanti Daftar nilainya Bakal gue susun ulang Oke men Thanks buat yang udah nonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Di video selanjutnya